Meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus dan September. BMKG imbau masyarakat untuk pijak menggunakan air serta waspada potensi kebakaran hutan dan lahan. Puncak musim kemarau di bulan Agustus dan September disebabkan oleh rendahnya curah hujan yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Pada puncak musim kemarau, masyarakat diminta waspada, krisis air bersih, dan kar hutlah. Selain itu, BMKG juga imbau masyarakat untuk berhati-hati saat peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan yang diprediksi akan terjadi pada akhir September. Sebab saat peralihan musim, potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir cukup tinggi. Untuk wilayah Indonesia itu memang berbeda-beda puncak musim kemarau-nya, tapi secara umum BMKG memperkirakan puncak musim penghujan di Indonesia itu di sekitar bulan Agustus dan bulan September. Untuk wilayah-wilayah yang masih cukup kering, terutama di Indonesia bagian selatan, agar tetap waspada akan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan, dan juga untuk mengantisipasi adanya krisis air bersih, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap bijak dalam penghujan.